Pemirsa, meskipun harga kedelai di pasaran dunia naik, sejumlah pengusaha tahu di wilayah Kabupaten Subedang, Jawa Barat masih tetap memproduksi tahu. Pengusaha tahu berharap harga kacang kedelai kembali normal, pesalnya bila harga kacang kedelai terus meroket, para pengusaha tahu terancam gulung tikar. Pengusaha tahu kuning yang berada di lingkungan Andir, Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat menyatakan akan terus memproduksi tahu hingga beberapa hari ke depan. Meskipun harga bahan utama dari pembuatan tahu tersebut yakni kacang kedelai, saat ini naik harganya hingga 30% lebih. Pengusaha tahu enah mengaku sebelumnya hanya membeli kacang kedelai dengan harga 700 ribu rupiah per kuintal, namun saat ini harga kacang kedelai 1.100.000 rupiah per kuintalnya. Kenaikan harga kacang kedelai memaksa pengusaha tahu memutar otak agar terus produksi tahu. Sekarang kan kedelainya lagi naik, 1.100.000 per kuintal. Biasanya bu, biasanya berapa? Biasanya 700.000 rupiah per kuintal, sejak kapan? Ada 3 bulanan lagi itu naik, harapan ibu mau turunkan harga kacang kedelainya, ibu kan keberatan kalau sekarang, ibu kan keberatan kalau sekarang, ibu kan menurun, naik lagi, naik lagi, gitu. Pengusaha tahu berharap harga kacang kedelai menjadi kembali normal, pasalnya, bila harga kacang kedelai terus meroket, para pengusaha tahu kelas menengah di Kabupaten Sumedang ataupun Jawa Barat terancam gulung tikar. Diki Guntara, Bandung TV Satu B Saudara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV